Lagi syuting tiba-tiba ada satu kru yang terlihat gempa 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 Mana kita lagi live lagi Dan saya lihat lampu-lampu kan pada di atas ya Sama ini di bawah lampu Sebenarnya kalau suka duka untuk belanja sendiri itu Kadang suka ada yang nggak jadi beli nggak sih? Atau justru kebanyakan semua diborong gitu yang ngefans Tapi ada yang nggak jadi beli Ada yang misalkan udah masih di keranjang terus Mereka nggak bayar Tapi kebanyakan sih mereka justru yang nggak nyatnya beli Lihat saya jualan disitu Mereka pengen beli malah akhirnya gitu Terus juga dari segi viewers Kalau saya ada, viewersnya banyak Tapi kalau saya blank aja sedikit Bisa beli apa, bikin popi dulu Atau apa segala macem Lalu viewersnya langsung turun gitu Jadi kalau nggak mau harus saya yang tampil Ah sedikit dong kak, kemarin kan ada kabar duka dari KMG Siapa? Cianjur gempa Oh iya 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 Keluarga ada turut merasakan atau gimana? Iya sih keluarga saya di Tasik semua ya Jauh dari Cianjur gitu Saya cuma lihat di media sosial aja Tapi saya sendiri merasakan di Jakarta Kemarin Kan kemarin lagi syuting Lagi syuting tiba-tiba Ada satu crew yang terlihat gempa 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 Oh mana kita lagi live lagi gitu kan Saya lihat lampu-lampu kan pada di atas Yang sama ini di bawah lampu gitu Kalau di bawah lampu tiba-tiba lampunya jatuh kan nggak lucu ya pada saat lightnya Jadi ya agak sedikit panik juga Dan itu juga pas udah selesai syuting Ternyata memang Pekawan-pekawan di sana juga Dari gedung-gedungnya pada turun semua Dan itu cukup panik Dan kita juga yang duduk aja Saya yang duduk aja Itu kelewengan Itu merasakan gempa nya Apalagi mereka yang memang Ada di pusat gempa nya sendiri Tapi kalau gue yang ditasik merasakan juga nggak Ya Tasik mungkin ya Kalau ke Jakarta aja nyampe Mungkin ke Tasik juga nyampe Karena lumayan agak gini ya Udah lama juga ini Karena banyak juga kan korban jiwa Sampai seratusan lebih Mungkin kamu lihatnya seperti Kasian ya Namanya juga musibah Kita nggak pernah Bisa Menghindar gitu Ya kita mendoakan aja Bener-bener mereka sabar Dan itu juga banyak orang-orang Yang berbaik hati Yang mau menurutkan bantuan Yang pemerintah juga Turut Turun sana Secepatnya untuk menangani Masyarakat-masyarakat yang memang tertipa Bencana gitu Kasian Soalnya banyak anak kecil juga Gitu lihat ya Mereka pada Aduh saya ngeliat Videonya dikirim di grup keluarga itu Saya nggak Saya nggak mau lihat gitu Nggak tega soalnya Karena ada ponakan-ponakan juga Masih kecil Saya ngerasain itu Betapa seringnya orang tua Atau orang-orang yang punya anak kecil Kalau mereka sampai Terluka gitu Sip